Masya Allah enak banget Pokoknya gak akan nyesel ya teman-teman Kalau buat resep ini Selain mengenyangkan banget Gak usah makan nasi lagi juga kita sudah kenyang Dan ini sangat enak banget Hemat Pokoknya mantul ya resep ini Nah pertama-tama kita siapkan nasi sisanya ya teman-teman ya Dan ini ada nasi sisa sedikit Setengah piring ya Dan ini langsung aja saya Haluskan ya Pakai ulekan seperti ini Nah tapi menguleknya itu gak usah pakai air ya teman-teman ya Gak usah pakai air supaya Nasi sisanya itu tidak mengandung air Supaya gak menyerap minyak nanti ya Waktu kita menggorengnya Nah supaya gak durasinya kelamaan Saya skip aja ya teman-teman ya Saya percepat Dan ini nasi sisanya yang sudah saya ulek Hingga halus ya Tapi gak begitu halus Masih ada tekstur kasarnya gak apa-apa ya Jangan terlalu halus banget Dan ini saya sediakan lagi ulekan Saya ulek 5 buah cabai rawit Dan bawang merah ya 6 siung Yang kecil ya Kalau yang besar bisa 3 siung aja ya Lalu dihaluskan Gak usah terlalu halus banget juga gak apa-apa Nah ini seperti ini aja sudah cukup ya teman-teman ya Gak usah terlalu halus banget gak apa-apa Lalu saya campurkan ke nasi sisa yang sudah diulek tadi ya Nah selanjutnya Berikan tepung tapioca atau tepung kanji Kira-kira 120 gram Atau 1 oz lebih dikit gitu ya Lalu campurkan ke nasi sisanya Dan disini saya pakai Royco kaldu sapi ya teman-teman ya Pakai secukupnya ya Ini saya pakai setengah saset dulu Nanti kalau kurang bisa ditambahkan ya Sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman ya Nah lalu saya aduk aja pakai tangan yang sudah saya cuci ya teman-teman ya Ini tangannya sudah bersih Dan lanjut aja kita uleni Sampai dia itu kalis ya teman-teman ya Nah bagi teman-teman yang ada stok daun bawang atau daun seledri Bisa kalian campurkan ke dalam adonan ini Supaya lebih enak lagi Tapi karena bahan-bahan di rumah saya lagi kehabisan Jadi saya gak pakai Tapi ini beneran hasilnya itu enak juga teman-teman Enak banget istimewa Pokoknya kalian boleh coba Ini gak akan nyesel ya Untuk kalian yang mau coba Karena ini hemat banget Dan nasi sisa kita itu jadinya gak mubazir ya Jadinya bermanfaat banget Nah ini kita uleni sampai kalis ya teman-teman ya Kalau misalnya kurang air Boleh kalian tambahkan dengan air hangat ya teman-teman ya Tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman ya Sekedar aja Sedikit aja gitu ya Airnya jangan sampai jadi Apa namanya Meleleh gitu ya Si nasi sisanya ini Jadi kalau misalnya kita bentuk Nanti bisa mantep gitu ya Dan ini saya lanjut mau bentuk ya teman-teman ya Tangan saya sudah Saya berikan minyak goreng Supaya gak lengket ya Ke adonannya ini Nah ini saya sediakan juga Lidi Nah seperti ini Kita cucukkan Kita ambil sedikit adonan Lalu kita masukkan ke dalam lidi Lalu dibentuk seperti ini ya Seperti sempol Kayak gini Nah seperti ini ya teman-teman Nah ini mudah banget ya teman-teman ya Membentuknya Dan teman-teman pasti bisa Kalau mau buat resep nasi sisa ini Sempol nasi sisa ini juga cocok banget ya Untuk dijual Dan ini modalnya itu hemat banget Pokoknya gak nguras kantong ya Nah ini cocok banget ya Untuk kita jual di tempat anak-anak sekolah Ini mengenyangkan banget Dan so pasti banyak sekali untungnya Kalian boleh coba ya Bagi yang mau jualan ya teman-teman ya Nah ini dia sudah selesai Saya bentuk ya teman-teman ya Hasilnya jadi 11 cucuk Dan ini banyak banget ya Padahal saya pakai nasi sisa itu Cuma sedikit Jadi hasilnya itu Lumayan banyak ya teman-teman ya Untuk keluarga kita pasti cukup Dan sangat mengenyangkan banget ini Karena terbuat dari nasi sisa Dan ini lanjut saya pecahkan telur ayam Saya mau kocok-kocok Untuk pembalutnya ya Dan ini saya berikan garam sedikit Supaya gak hambar ya Nah seperti ini Kita kocok-kocok ya Sampai dia ambir ya teman-teman ya Nah seperti ini sudah ya teman-teman ya Ini sudah cukup Lalu kita masukkan Sempol yang sudah kita bentuk tadi Nah jadi kita guling-gulingkan ke telurnya Nah bagi teman-teman yang baru bergabung nih Di channel Dapur Hana dan Hani Saya ucapkan selamat datang Dan semoga saja kalian betah di channel yang sangat sederhana ini ya teman-teman ya Selamat menonton untuk kalian dan terima kasih banyak Dan bagi teman-teman yang sudah support saya Sampai detik ini saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman ya Semoga kalian sukses dan sehat selalu Nah ini sudah selesai dibaluri seperti ini Tadi saya sudah siapkan minyak goreng Dan ini sudah panas ya minyaknya Langsung aja kita masukkan Sempol nasi sisanya Nah ini kita goreng sampai kuning kecoklatan ya teman-teman ya Saya nanti gorengnya sampai 2 kali ya teman-teman ya Saya lumuri pakai telurnya sampai 2 kali Nah ini kita goreng untuk yang pertama ini ya teman-teman ya Kita goreng sampai kuning kecoklatan Nah jangan lupa dibalik ya teman-teman ya Supaya merata matangnya Supaya warnanya tuh lebih merata lagi Supaya lebih cantik Ya penampilannya ya Walaupun cuma sempol nasi sisa Tapi ini memang rasanya tuh enak Penampilannya juga menarik banget Anak-anak suka Dan ini sangat mengenyangkan sekali ya teman-teman ya Karena terbuat dari nasi Nah bagi para bunda-bunda di rumah Jangan buang nasi sisanya ya teman-teman ya Bisa dimanfaatkan Dan kalian bisa tonton di channel ini Banyak sekali Saya upload untuk resep-resep nasi sisa ya teman-teman ya Nah ini sudah matang untuk yang pertama ya teman-teman ya Dan ini saya baluri lagi ke dalam telur Telur yang sudah dikocok ya teman-teman ya Dan ini kita goreng lagi Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman ya Kalau kita dua kali membalurinya dengan telur Jadinya lebih tebal lagi Telurnya itu jadi lebih enak lagi Lebih istimewa Pokoknya lebih mantul ya teman-teman ya Kalian boleh coba Dan ini kita goreng sampai telurnya ini Kuning kecoklatan ya Nah seperti ini ya Tidak usah lama-lama Pokoknya kalau telurnya yang kedua ini Sudah kuning kecoklatan Bisa kita angkat ya Nah seperti ini ya Sudah kuning kecoklatan Telur bagian luarnya Dan ini saya angkat Nah ini dia hasilnya ya teman-teman ya Sompol nasi sisanya Jadi cantik banget Istimewa banget Rasanya juga mantul banget Pokoknya kalian boleh coba Gak akan nyesel Dan kalian pasti gak akan buang nasi sisa lagi teman-teman Dan ini saya pakai saus Nah ini saya pakai saus saset ya teman-teman ya Seperti ini Saus saset sambal Dan rasanya itu memang nampol banget Masya Allah enak banget Pokoknya gak akan nyesel ya teman-teman Kalau buat resep ini Selain mengenyangkan banget Gak usah makan nasi lagi Juga kita sudah kenyang Dan ini sangat enak banget Hemat Pokoknya mantul ya resep ini Dan video ini sampai disini dulu ya teman-teman ya Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua Dan semoga saja kalian mau dukung channel ini Supaya cepat berkembang Dan saya lebih semangat lagi Untuk upload video selanjutnya Di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax